Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Perkenalkan, mama saya S. Alfa Alhamid, dan saya kurang bisa berbicara mengenai bahasa Inggris, jadi tolong kalian mengerti. Di sini, saya akan memperkenalkan diri saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang sampai saat ini saya terima di inbox saya, maupun komen-komennya. Jadi, lu capai juga. Yang pertama, kakak lahir di mana? Lahir di kota Kaimana, itu di Argentina. Kota Kaimana itu di Papua Barat, itu pulau gitu. Jadi, dari mendarat sampai terbang lagi, kamu lihat pantai sepanjang mata memanda. Kaimana disebut dengan kota senja, karena senjanya sangat-sangat cantik. Seperti rambut-rambut Papua ini yang sangat-sangat cantik. Yang kedua, kakak Alfa asal dari mana? Nah, jadi bapak aku itu orang Kokas. Kokas itu salah satu kota di Jepang. Dari Tokyo itu sekitar satu-satu jam naik mobil. Kokas itu dari Fak-Fak, Papua Barat, satu jam naik mobil. Ibu dari Sarni, Jepura. Kota Pantai juga. Aku ke sana sih bulan November atau Desember 2019 kemarin. Dan, oh, pengen ke sana lagi. Cantik sekali kampung kakek saya. Saya pemoyang nama Elyetar, kakek nama Jet Buevan. Kak Alfa tinggal di mana? Kak Alfa juga tertawa, Kak Alfa tinggal di mana. Kan terlalu banyak. Kak Alfa ini nomaden. Cuma kemarin sebelum balik ke Timika sini, tinggal di Pota Manhattan, New York, Amerika Serikat. Rencana pulang ke Indonesia, menjalankan ibadah umroh. Dan balik ke sana, tapi apa boleh buat lockdown. Karena tantik corona. Karena tantik corona. Sorry, karena COVID-19. Ini video bencana-bencana. Jadi, kami yang serius-serius, yang terasa suka, tidak usah nonton. Nanti kami mau sih. Kak Alfa, agama apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, saya rencana pulang ke Indonesia karena umroh. Jadi, Alhamdulillah, saya beragama Islam. Bapak-amu saya Muslim. Kami keluarga Papua yang Muslim. Ada yang tanya, di Papua banyak yang Muslim kan? Tidak cukup banyak sebenarnya. Cuman ya, memang lebih banyak yang non-Muslim. Kata rambut itu asli kah? Bukan. Karena dulu waktu lahir itu saya sebenarnya warna merah. Rambut burus, panjang, sampai dipantar pas lahir. Tapi karena mungkin terlalu banyak mandi-manda, mandi di sungai-sungai. Jadi rambut yang keras sekali. Jadi rambut yang keribu kayak gini. Untuk seriusnya, ya ini rambut saya asli. Dari lahir memang sudah keriting. Karena sapu tete, sapu nene, dong semua rambut keriting, dong pasti rambut keriting juga. Buah aja itu sudah jauh dari pohon, bro. Terakhir, kakak lulusan mana? TK, SD, SMP di Timika. SMA di Surabaya. SMA Negeri 5, Surabaya. Semalani, semalani. Kuliah di Universitas Indonesia mengambil jurusan double degree. Jadi setengahnya saya di Universitas Indonesia Depok. Dan setengahnya saya di Belanda, Groningen. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat sering sekali saya jawab. Tapi masih sampai sekarang ditanyakan. Dan saya terima kasih karena kalian berarti kan ingin mengenal saya. Cuman untuk lebih gampang, saya langsung jawab aja di video. Biar pada lihat. Oke? 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 Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa.